Hai sobat semua, bertemu lagi di channel K Let You Know. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Sejarah perkembangan bangsa-bangsa di dunia banyak diwarnai penaklukan dan penguasaan oleh kerajaan-kerajaan besar. Tak hanya memperluas imperium dan pengaruhnya, beberapa kerajaan tercatat paling mendekati kesuksesan mendominasi dunia. Berikut kerajaan-kerajaan besar itu. Kekaisaran Romawi, Tahun 27 Sebelum Masehi Kekaisaran Romawi adalah salah satu kerajaan terkuat dalam sejarah, dengan pengaruh besar di seluruh Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Berdiri pada tahun 27 Sebelum Masehi setelah berakhirnya Republik Romawi, Kekaisaran ini terkenal dengan sistem pemerintahan yang efisien, kemajuan teknologi, infrastruktur yang maju, dan kekuatan militer yang tak tertandingi. Kekaisaran Romawi membangun peradaban yang memengaruhi budaya, politik, dan hukum selama berabad-abad. Kekaisaran Persia, Tahun 550 Sebelum Masehi Kekaisaran Persia, Kekaisaran Achaemenit, adalah salah satu kerajaan pertama yang memiliki pengaruh luas di Timur Tengah dan Asia Barat. Berdiri sekitar tahun 550 SM, dengan Koresi Agung sebagai pendirinya, Kekaisaran ini dikenal dengan kebijakan administratif yang maju, perdagangan yang berkembang, dan sistem jalan yang baik. Kekaisaran Persia memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan integrasi budaya di wilayah-wilayah yang dikuasainya. Dinasti Kien, Tiongkok, Tahun 221 Sebelum Masehi Dinasti Kin adalah penguasa pertama yang menyatukan Tiongkok di bawah satu pemerintahan sentral, membentuk dasar untuk Kekaisaran Tiongkok. Kin Sihuang, pendiri dinasti ini, mempersatukan negara-negara kecil di Tiongkok pada tahun 221 Sebelum Masehi, dikenal dengan membangun tembok besar dan menerapkan banyak reformasi yang mempengaruhi Tiongkok selama ribuan tahun. Kerajaan Maurya, India, Tahun 322 Sebelum Masehi Kerajaan Maurya adalah salah satu kerajaan pertama yang menguasai sebagian besar anak benua India. Didirikan oleh Chandragupta Maurya pada tahun 322 Sebelum Masehi, kerajaan ini mengalami masa kejayaan di bawah pemerintahan Ashoka yang terkenal karena ajaran moral dan etika, dan juga merupakan perluasan wilayah yang besar. Kekaisaran Mongol, Tahun 1206 Masehi Kekaisaran Mongol di bawah Genghishan dan keturunannya adalah salah satu kekuatan militer terkuat dalam sejarah, menaklukkan wilayah-wilayah luas di Asia dan Eropa. Berdiri pada tahun 1206 Masehi, teknik perang canggih dan mobilitas militer yang tinggi membuat mereka berhasil menaklukkan banyak wilayah. Kekaisaran Ottoman, Tahun 1299 Masehi Kekaisaran Ottoman adalah salah satu imperium terbesar dan terkuat di dunia, mendominasi Anatolia, Timur Tengah, dan Eropa Tenggara selama berabad-abad. Berdiri pada tahun 1299 Masehi oleh Osman I, imperium ini mengalami masa kejayaan terutama selama pemerintahan Suleiman yang agung, menjadi pusat kekuatan politik, budaya, dan ekonomi. Kerajaan Britania Raya, Tahun 1707 Masehi Britania Raya adalah kekuatan kolonial global yang memiliki pengaruh yang sangat besar di seluruh dunia pada abad ke-18 dan ke-19. Berdiri melalui penggabungan kerajaan Inggris dan kerajaan Skotlandia pada tahun 1707, Britania Raya menguasai wilayah luas di Amerika, Asia, Afrika, dan Oseania, menciptakan jejak budaya, ekonomi, dan politik yang mendalam. Kekaisaran Ming, Tiongkok, Tahun 368 Masehi Kekaisaran Ming adalah salah satu dinasti Tiongkok yang kuat, terkenal dengan pencapaian budaya, ekonomi, dan militer. Berdiri pada tahun 1368 Masehi setelah akhir dinasti Yuan, Kekaisaran Ming menjadi zaman emas Tiongkok dengan kebijakan stabilisasi dan pencapaian seni dan budaya yang luar biasa. Dinasti Gupta, India, Tahun 240 Masehi Dinasti Gupta adalah salah satu dari sedikit dinasti yang berhasil menyatukan sebagian besar wilayah India Utara. Berdiri pada sekitar tahun 240 Masehi, mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan Chandragupta II, dikenal sebagai Vikramaditya, dengan kemakmuran ekonomi, ilmiah, dan budaya yang tinggi. Kekaisaran Aztek, Tahun 1428 Masehi Kekaisaran Aztek adalah salah satu kekuatan utama di Amerika tengah sebelum kedatangan bangsa Eropa. Berdiri pada sekitar tahun 1428 Masehi, mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan Moctezuma II, Aztek membangun peradaban maju dengan perkembangan seni, arsitektur, dan sistem sosial yang kompleks. Kerajaan Spanyol, Tahun 1469 Masehi Spanyol adalah salah satu kekuatan kolonial terbesar selama masa penjelajahan dan penaklukan dunia baru. Berdiri melalui pernikahan Raja Ferdinand II dari Aragon dan Ratu Isabella I dari Castilla pada tahun 1469, Spanyol menjadi pusat ekspansi Eropa ke Amerika dan memiliki pengaruh global yang mendalam. Kerajaan Persia Seleukia, Tahun 312 Masehi Kekaisaran Helenistik yang berasal dari Alexander Agung yang memiliki pengaruh besar di Asia Barat. Didirikan pada tahun 312 SM setelah kematian Alexander Agung, kerajaan ini mengintegrasikan budaya Yunani dan Timur serta memainkan peran penting dalam sejarah Helenistik. Kekaisaran Caolingian, Kerajaan Franka, Tahun 800 Masehi Kekaisaran Caolingian adalah kerajaan yang kuat di Eropa Barat pada abad pertengahan. Didirikan oleh Charles Magne, yang dinobatkan sebagai Kaisar Romawi Suci pada tahun 800 M, Kekaisaran ini memuncak dalam kemakmuran ekonomi, kebijakan hukum, dan Renai Sanche Caroling. Kekaisaran Bizantium, Tahun 330 Masehi Bizantium adalah penerus Kekaisaran Romawi yang mempertahankan pengaruh di wilayah-wilayah sekitar Laut Tengah selama berabad-abad. Didirikan pada tahun 330 Masehi ketika Kaisar Konstantin memindahkan ibu kota Kekaisaran Romawi ke Bizantium, kemudian dikenal sebagai Konstantinopel, Bizantium memainkan peran penting dalam pengembangan kekristenan dan memelihara warisan Romawi dalam bidang politik, budaya, dan agama. Kerajaan Akadia, Tahun 2334 Masehi Salah satu kerajaan pertama dalam sejarah yang menguasai sebagian besar wilayah Mesopotamia. Didirikan oleh Sargon Agung pada tahun 2334 Masehi, Kerajaan Akadia merupakan awal dari peradaban Mesopotamia yang terpusat, menciptakan fondasi untuk budaya dan hukum di wilayah tersebut. Kekaisaran Inca, Tahun 1438 Masehi Kekaisaran Inca adalah salah satu kerajaan terbesar di Amerika Selatan sebelum penjajahan oleh bangsa Eropa. Berdiri pada sekitar tahun 1438 Masehi, Inca menguasai wilayah-wilayah Andes yang luas dan terkenal dengan sistem rekayasa pertanian yang canggih serta arsitektur megah, seperti kuil Angkor Wat. Kerajaan Mali, Tahun 1230 Masehi Kerajaan Mali adalah salah satu kerajaan terkaya dan terbesar di Afrika Barat pada abad pertengahan. Berdiri pada sekitar tahun 1230 Masehi, Mali mengendalikan jalur perdagangan Transahara yang penting dan dikenal dengan kekayaan, budaya, dan penyebaran agama Islam. Kerajaan Mughal, India, Tahun 1526 Masehi Kekaisaran Mughal adalah salah satu kekuatan terkuat di anak benua India, dengan pencapaian budaya dan ekonomi yang signifikan. Berdiri pada tahun 1526 Masehi oleh Babur, kekaisaran ini mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Akbar yang agung dengan kebijakan toleransi beragama dan seni yang makmur. Kerajaan Hmer, Tahun 802 Masehi Kerajaan Hmer adalah salah satu kerajaan terkuat di Asia Tenggara, terkenal dengan Kompleks Kuil Angkor Wat yang megah. Berdiri pada sekitar tahun 802 Masehi, Hmer mencapai masa kejayaannya pada abad ke-12 dan ke-13 dengan kebudayaan yang makmur dan teknik arsitektur yang canggih. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan dengan video selanjutnya.